Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Selalah dan pujilah dia, raja, selalah raja, ialah raja, raja, ialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, biarlah raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi pemirsa kul, senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa dalam acara tips and trick kesehatan. Nanti saya akan menerangkan tentang bagaimana cara merawat kesehatan gigi kita, bagaimana cara membersihkan gigi kita supaya terlihat indah dan bagus dilihatnya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur senantiasa kami ucapkan, karena engkau selalu memberi berkah yang melimpah setiap hari kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan acara tips and trick kesehatan. Semoga tips and trick ini dapat bermanfaat bagi kesehatan kami. Kami juga akan membaca firmanmu Tuhan. Kiranya engkau berkati kami, supaya kami dapat mengerti dan melaksanakannya sebagai pegangan hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan kami, Yusuf Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pagi ini dari Roma 12, ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuran Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini saya akan sedikit menerangkan tentang kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana cara memelihara kebersihan gigi dan mulut. Bapak-Ibu kalau melihat senyum saya, pasti Bapak-Ibu katakan, ya cukup indah. Kenapa? Karena gigi saya terlihat cukup rapi dan cukup bersih, sehingga cukup enak untuk dilihat. Bagaimana cara memeliharanya, Bapak-Ibu? Memeliharanya adalah sangat mudah. Dan Bapak-Ibu sudah melakukan setiap hari. Yaitu salah satunya adalah menggosok gigi. Cuman mungkin Bapak-Ibu tidak menyadari cara menggosok giginya ada yang belum benar. Ya, mungkin cara memilih sikat giginya. Kalau pasta, saya kira yang beredar sudah mengandung fluoride dan kalsium. Sudah cukup. Bapak-Ibu, pertama, kalau memilih sikat gigi, pilihlah sikat gigi yang bulunya lembut atau medium. Jangan yang keras, Bapak-Ibu. Ya, kenapa? Nanti saya terangkan lebih lanjut. Sebelum saya mengajarkan cara menggosok gigi, mungkin sebaiknya Bapak-Ibu ada gambaran. Sebenarnya, kapan sih gigi kita itu mulai tumbuh, Bapak-Ibu? Jadi, gigi kita itu ada dua periode. Ya, pertama adalah periode gigi susu. Itu dari enam bulan sampai dua tahun. Jadi, anak-anak, kalau Bapak-Ibu punya anak atau mungkin sekarang sudah punya cucu ya, berarti umur dua tahun, gigi susunya sudah lengkap dan mereka akan memakai sampai umur enam tahun. Ya, mengapa? Karena mulai enam tahun gigi dewasa mulai tumbuh dan berakhir sampai usia dua belas tahun. Banyak yang bertanya kepada saya, ibu-ibu yang putra-putrinya SD ya, kelas dua, berarti usianya mungkin sudah sekitar satu tahun. Dok, ini giginya masih susu atau tetap gitu? Jadi, banyak yang tidak tahu bahwa gigi tetap itu mulai tumbuh usia enam tahun. Coba saya gambarkan mungkin di sini, Bapak-Ibu bisa lihat? Bisa lihat? Bisa ya? Bisa lihat. Ini adalah benih-benih gigi tetap. Jadi, saat putra-putri kita, cucu kita menggunakan gigi susu, maka benih-benih gigi tetap ada di atasnya. Itu, Bapak-Ibu. Begini gambarannya kira-kira. Makanya kadang cucu kita atau anak kita kok giginya goyang-goyang ya? Mungkin usianya sudah hampir enam tahun atau mungkin pas peralihan itu goyang-goyang. Tidak apa-apa, Bapak-Ibu. Karena gigi benihnya itu dia turun ke bawah sehingga mendesak gigi susunya. Itulah yang membuat gigi susunya goyang-goyang gitu. Ada juga yang bertanya kepada saya, kenapa ya dok kalau gigi susu itu putih-putih setelah gigi tetap kok jadi coklat-coklat agak keruh gitu. Kenapa? Sebenarnya, itu bukan karena pewarnaan atau karena salah gosok gigi, tidak. Karena memang lapisan emailnya kalau gigi susu itu tipis sehingga dia bening. Dibandingkan dengan gigi tetap lapisan emailnya lebih tebal sehingga warnanya lebih keruh. Gitu ya, Bapak-Ibu. Oke, mungkin Bapak-Ibu bisa jelas. Nah, kapan tuh kita mulai memelihara kesehatan gigi dan mulut? Ya, Bapak-Ibu cara memelihara kesehatan gigi dan mulut itu bisa melalui cara kita konsumsi makanan. Ya, konsumsi makanan yang paling baik itu adalah makanan yang berserat dan berair. Bapak-Ibu mungkin tahu ya, apa itu? Ada buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Daging juga nggak apa-apa kan dia berserat. Memang yang menyebabkan gigi berlubang itu adalah yang manis melekat. Seperti permen, coklat, biskuit-biskuit gitu. Apakah tidak boleh kita memakannya? Terutama anak-anak cucu kita ya, biasanya kan mesti pinta yang manis-manis, beng-beng kah, apalah semua yang melekat-melekat, ciki-ciki gitu. Kalau memang anak atau cucu kita dalam keadaan sehat, mau minta makan yang jenisnya menyebabkan karies, nggak apa-apa, boleh. Ya, asal nggak batuk, boleh. Kasih ciki-ciki gitu. Tetapi setelah itu mereka harus kumur. Kumur air putih atau teh tawar. Teh tawar gitu. Jadi kita tuh nggak bisa ya melarang sepenuhnya, mereka juga bisa nyuri-nyuri. Yang penting kita beri pengertian, boleh. Tapi setelah itu kumur air putih ya. Itu akan membantu Bapak-Ibu. Karena dia makanan yang manis melekat, kalau melekat di gigi, maka giginya akan digerogoti oleh bakteri dan menyebabkan lubang. Gitu ya. Oke. Kapan kita mulai melakukan pemeliharaan? Jadi begini Bapak-Ibu. Sebenarnya benih gigi itu sudah mulai saat ibu hamil usia 4 bulan. Ya, 4 bulan itu sudah mulai. Jadi mungkin kalau nanti punya menantu atau anak mengandung, berarti dia gisinya sudah harus diperhatikan. Ya, terutama nanti. Makanya kalau ke dokter kan dikasih kalsium gitu ya. Supaya mencukupi benih-benih gigi maupun tulang gitu. Nah, setelah bayi lahir, kemudian mulailah 6 bulan dia tumbuh gigi susu. Makanya bayi itu kalau sudah 6 bulan semua digigitin ya. Ketemu kabel ya digigit. Ketemu orang tua juga pundaknya digigit. Sama air liurnya apa ya, banyak sekali. Itu dia karena mau keluar. Jadi ada rasa gatal gitu. Sudah, sudah mau keluar. Nah, itu saat giginya sudah mau keluar, kita harus mulai. Kalau saya sih, sarannya saat bayi umur 4 bulan. Bagaimana caranya? Digosok dong enggak? Jadi bapak ibu pakai kasa. Kasa yang bersih ya, yang bersih. Kemudian ambil mangkok, dikasih air hangat. Kasanya ditaruh di situ, dioleskan setiap malam sebelum tidur. Ya, terutama kalau bayi itu meminum susu botol. Kalau susu ibu, itu biasanya kandungan gulanya tidak sebanyak susu botol. Itu ya. Jadi diberi kasa, air hangat. Kalau mau tidur, dibersihkan. Dibersihkan, misalnya ini ya. Kalau bayi kan mungkin giginya belum ada ya. Dianggap aja ini giginya enggak ada ya. Diolesin, semua di sini diolesin. Ya, bawah juga diolesin. Lidah juga dibersihkan. Mengapa kok mulai dari kecil sudah kita terbiasakan? Supaya bayi ini atau anak ini sejak kecil sudah terbiasa bersih keadaan gigi dan mulutnya sebelum tidur. Ya, jadi ibu-ibu hanya perlu setiap malam sebelum tidur diberi itu. Sampai kapan kasannya? Sampai berusia satu tahun. Atau sampai sudah bisa menelan dengan benar, membuang air dengan benar. Mulai diajarkan cara menggosok gigi. Terutamanya kalau anak kecil, mesti pakai sikat yang kecil ya. Pastanya juga khusus. Banyak tuh merek-merek pasta yang untuk anak-anak. Karena kalau untuk anak-anak tertelan, dia enggak apa-apa merek untuk anak-anak. Tapi ya, jangan sampai dibiasakan terus ditelan terus. Makanya usianya saat anak-anak sudah bisa membuang air atau meludah atau menelan dengan baik. Supaya saat diajarkan, dia bisa meludah dengan baik. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, gitu. Kemudian, saya akan ajarkan cara menggosok gigi untuk Bapak-Ibu. Supaya Bapak-Ibu bisa mengajarkan ke anak-anak, ke cucu-cucu bagaimana caranya. Kalau di tempat kita, anggap saja kalau pakai pasta anak-anak sampai usia lima tahun cukup Bapak-Ibu ya. Setelah usia enam, tujuh bisa pakai pasta dewasa. Ya, mungkin sedikit saja karena kadang pedas gitu. Sikatnya juga diganti. Kalau sudah usia enam kan, giginya sudah mulai besar-besar gitu ya. Caranya begini, Bapak-Ibu. Misalnya ini gigi kita ya. Kita kumur, kemudian dibuang. Setelah itu pastanya, sorry, sikatnya diberi pasta. Sedikit saja dirapikan. Setelah itu, Bapak-Ibu, dioleskan. Semua ya, dari sini ya. Dioleskan, dioleskan, dioleskan. Jangan disikat ya, Bapak-Ibu, dioleskan. Dioleskan. Ya, jangan disikat, dioleskan. Dioleskan. Terus didiamkan. Kenapa harus didiamkan? Biasanya kan Bapak-Ibu terus selesai. Apalagi kalau nonton sinetronnya belum selesai. Setelah pengen nonton sinetron, kapan cinta gitu ya. Ya, Bapak-Ibu nggak boleh. Didiamkan sebentar. Mungkin, ya, satu menit kalau Bapak-Ibu betah atau coba dulu 40 detik gitu. Kenapa harus didiamkan? Ya. Bapak-Ibu bayangkan, pasta ini sifatnya hampir seperti salep. Bapak-Ibu. Ya. Kalau Bapak-Ibu beri salep di sini, terus di, apa, kalau langsung dikasih air gitu, kira-kira bermanfaat apa nggak? Bermanfaat nggak, Bapak-Ibu? Ya, nggak optimal. Ya, misalnya nyuci pakai rinsu, ya. Nyuci pakai rinsu, setelah itu belum direndam sebentar, langsung kecok-kecok-kecok. Ya, ya, mencuci, tetapi tidak optimal. Ya. Jadi kami juga sudah melakukan penelitian. Bagaimana meresapnya fluoride dan kalsium ke dalam gigi apabila kita langsung kumur dan kita diamkan. Ternyata lebih baik kalau kita diamkan dulu. Jarang orang tahu bahwa harus didiamkan sebentar. Memang pedes sih, Bapak-Ibu, ya. Sebentar aja mungkin Bapak-Ibu bisa jalan-jalan sambil nonton dulu ah, simetron, gitu. Tapi jangan ditelen, ya. Terus kemudian, terus baru mulai digosok, Bapak-Ibu. Ya. Nyikatnya, ya, mulai ya Bapak-Ibu. Nyikatnya, atas dulu boleh bawah dulu, tapi biasanya kami mulai atas. Yang bagian atas, Bapak-Ibu, diputar ke bawah. Diputar ke bawah. Ya. Diputar ke bawah. Kenapa, Bu, kok diputar ke bawah? Kami biasanya nyikat kamar mandi. Selesai, gitu ya. Kalau Bapak-Ibu nyikatnya begini, ya. Ya bersih, Bapak-Ibu. Apalagi sikatnya yang keras. Bersih. Cuman, gusinya ini, ini kan jaringan keras, ya, Bapak-Ibu, ya. Gigi, ya. Tapi ini kan jaringan lunak, gusi. Ya. Jadi kalau Bapak-Ibu keras, giginya bersih, tapi gusinya nggak kuat, ya. Lama-lama dia naik, gusinya. Gusinya lama-lama naik. Jadi seperti kayak taneman, lama-lama tergerus. Akhirnya kelihatanlah akarnya. Nah, ini yang membuat Bapak-Ibu linu. Seringkali, loh dok, saya nggak ada lubangnya kok linu, ya. Ya, ini. Cara gusok gigi yang salah. Ya. Karena kan kita memakai, apa, menggunakan gusok gigi setiap hari, Bapak-Ibu. Alah, nggak apa-apa, gini aja. Ya, kalau setiap hari ya tergerus lah. Habis. Ya. Coba nanti Bapak-Ibu dipraktekan. Dimulai seperti yang saya peragakan di sini. Ya. Jangan begini ya, Bapak-Ibu. Nanti tergerus semua. Jadi, diputar. Perhatikan. Kalau diputar, pasti dia nggak akan keras. Jorong-jorong-jorong. Nggak. Tapi kalau gini, cenderung Bapak-Ibu keras. Ya. Kerasannya sampai keras terus berdarah. Wah, hebat. Sehat. Maka nanti gusinya Bapak-Ibu yang nggak tahan. Ya. Diputar terus. Diputar terus. Diputar terus. Diulang. Dua kali. Ya. Diputar terus. Diputar lagi. Diputar lagi. Diputar lagi. Bagian depan sudah. Terus bagian yang dipakai untuk makan. Ini ya, Bapak-Ibu. Pakai untuk makan. Dua kali juga. Terus bagian dalam. Ini Bapak-Ibu sering lupa bagian dalam. Diulang. Itu ya. Bagian atas sudah. Terus bawah. Kalau atas tangan tadi mutarnya ke bawah Bapak-Ibu ya. Tentunya kalau bawah ke atas mutarnya. Ya. Terus diulang. Ini dua kali. Yang buat Bapak-Ibu makan. Ini. Ya. Diulang dua kali. Kemudian congkel sini. Bapak-Ibu ya. Kenapa harus congkel? Karena di sini sering terbentuk karang gigi, Bapak-Ibu. Ya. Karang gigi itu seperti endapan. Atau kalau orang lapisan ya. Lapisan seperti kapur sirih itu. Melekat di sini. Itu nggak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Kalau dia sudah menempel. Namanya juga karang gigi. Ya. Seperti karang di pantai. Kalau sudah kena batu, dia nggak mau lepas. Harus dibantu kita. Untuk membersihkannya. Tetapi bisa dicegah. Yaitu gosok giginya yang benar. Jadi gosok giginya sampai belakang. Ya. Setelah semua itu. Lidah disikat, Bapak-Ibu. Lidahnya disikat. Tapi jangan keras-keras ya. Karena lidah itu ada jonjot-jonjotnya. Jadi lembut saja disikat. Terutama kalau kita sakit panas gitu ya. Pastikan putih-putih lidah kita. Disikat. Baik, nggak apa-apa. Kemudian yang perempuan itu suka pakai lipstick. Kayak saya itu ya. Disikat pelan-pelan. Supaya sat-sat kimia yang menempel di bibir kita bersih. Gitu Bapak-Ibu. Sudah selesai. Kumurlah. Kumur sedikit. Ya. Coba Bapak-Ibu dipraktekan. Rasa sensasinya beda. Sensasi apa? Sensasi segar di mulut lebih lama. Coba praktekan. Ya. Nanti kalau nggak berhasil bisa ketemu saya. Ketemu sambil Bapak sikat ya. Nanti saya ajarin. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Kapan sih menggosok gigi? Sebaiknya. Yang paling penting adalah sebelum tidur. Itu yang paling penting. Biasanya orang males ya. Ah males ya dok. Sekalian aja sambil mandi. Langsung sikatan selesai. Gitu ya. Ya. Nggak boleh Bapak-Ibu. Ya. Sebenarnya dua kali baik. Setelah sarapan. Ya dok. Idealnya kan biar makanan nggak melekat. Kalau makanan melekat kan dia menimbulkan lubang gigi. Idealnya kan begitu. Dan sebelum tidur. Yang penting sebelum tidur. Kenapa ya? Kok sebelum tidur penting. Karena begini Bapak-Ibu. Kalau kita nggak tidur. Kita masih menggoyangkan. Apa ini? Rungga mulut kita. Masih ngobrol. Ya. Masih nyanyi. Masih ngomel. Masih makan. Ya. Begitu mulut kita goyang Bapak-Ibu. Dia ada yang namanya self-cleansing. Self-cleansing itu artinya. Ludah yang kita punya itu. Maaf ya. Ludah yang kita punya itu membersihkan. Ya. Apalagi kalau kita makan sayur-sayuran. Buah-buahan yang berserat. Dia self-cleansing. Membersihkan. Ya. Nah. Kalau kita tidur. Kita kan nggak ada bergerak di sini. Ya. Paling ngowol lah geraknya. Nah. Nah. Apalagi mengering lidahnya. Kadang kalau kita bangun tidur. Wah kok kering ya? Ya. Karena angin. Begitu dia kering Bapak-Ibu. Nggak ada self-cleansing. Ya. Bakteri yang di dalam makanan. Bakterinya itu di makanan Bapak-Ibu. Keluar dia. Mulailah dia menggerogotin gigi kita. Mulailah dia melarutkan ema el kita. Begitu. Makanya. Saya anjurkan juga untuk anak-anak. Terutama kalau dia pakai susu botol. Ya. Kalau dia susah untuk diajak sikat gigi. Atau susah dibersihkan. Cobalah setelah susu botol itu. Bapak-Ibu kasih sedikit air putih. Ya. Diminumkan. Supaya paling nggak. Ya. Tidak membersihkan. Cuman meminimalis lah. Menetralkan air ludah kita. Air ludah kita tuh fungsinya banyak loh Bapak-Ibu. Selain self-cleansing. Ya. Membersihkan. Dia juga membantu melunakkan makanan yang kita makan. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Nah. Sudah-sudah jelas mungkin ya ini ya. Terus. Kemudian. Kalau yang sudah terlanjur. Giginya. Lubang-lubang. Gimana? Ya. Mesti ke dokter gigi. Atau ke tenaga kesehatan yang dipuskesmas. Di gigi. Ya. Dibersihkan. Atau mungkin ditambal. Atau mungkin dicabut. Ya. Bapak-Ibu kalau punya lubang di gigi. Jangan dibiarkan Bapak-Ibu. Gitu ya. Kalau nanti dibiarkan. Dia akan merusak daerah sekitarnya. Gitu. Ya. Nah. Bapak-Ibu. Bagaimana kalau giginya sudah tinggal akarnya saja. Wah. Tinggal akarnya nih gigi saya. Gimana ya. Biarin aja lah dong. Gitu. Sebenarnya itu adalah focal infection. Jadi dia suatu hari bisa pengkak. Suatu hari dia bisa menyebabkan penyakit yang lain. Bisa ke jantung dan sebagainya. Itu prosesnya lama sih Bapak-Ibu. Tapi saya anjurkan untuk dicabut. Kemudian buatkan gigi palsu. Ya. Di kita kan ada klinik tuh gigi tuh. Ya. Yang punya karang gigi dibersihkan. Yang ada lubang ditambah. Ya. Yang giginya harus dicabut dicabut. Terus mungkin terakhir ya. Bapak-Ibu mungkin ada beberapa yang sudah pakai gigi palsu mungkin ya. Bapak-Ibu pakai gigi palsu. Saya anjurkan Bapak-Ibu kalau pakai gigi palsu itu yang lepas. Ya. Kecuali yang dibungkus ya. Yang bridge ya. Mungkin dia patent nggak lepas. Tapi jangan buat gigi palsu yang di pinggir-pinggir itu nggak bisa dilepas. Sama dia dilem. Ya Bapak-Ibu ya. Saya banyak menjumpai kasus pasien datang dengan keluhan bau mulut. Ya. Sakit. Ya. Karena gigi palsunya dilem di sini. Nggak bisa dilepas. Sedangkan gigi palsu yang dilem nggak bisa dilepas. Pasti makanan masih bisa masuk Bapak-Ibu. Sisa-sisa makanan masuk akhirnya di bawah di sini. Susah. Akhirnya dia bau dan sakit radang. Biasanya 6 bulan atau setahun kemudian sakit pasti. Nah. Begitu kami buka Bapak-Ibu di sini jamur semua. Jamur semua. Ya. Bau sekali. Ya. Jamur semua. Makanya kalau Bapak-Ibu ingin membuatkan. Buatkanlah gigi palsu yang sehat. Bisa dilepas. Ya. Kalau yang nggak bisa dilepas itu namanya bridge. Atau mungkin yang implant dan sebagainya. Itu memang khusus nggak bisa dilepas. Ya. Tapi kalau yang ada akriliknya itu sebaiknya dilepas. Nah. Kalau Bapak-Ibu punya itu. Jadi setiap malam harus dilepas Bapak-Ibu. Ada saya punya teman nggak mau dilepas. Ya. Kebetulan dia gigi depan. Yang pakai gigi palsu. Kenapa? Malu sama suaminya katanya. Nanti kalau dilepas kelihatan ompong. Katanya gitu ya. Tetapi apa akibatnya Bapak-Ibu? Akibatnya dia tumbuh benjolan Bapak-Ibu. Benjolan di sini. Jadi benjolannya di sini. Ada benjolan. Karena dia nggak pernah mau melepas gigi palsunya. Gitu. Nah. Setelah itu. Akhirnya. Dia mulai tersadar. Bener ya harus dilepas. Ya. Iya. Harus dilepas. Jadi kalau Bapak-Ibu punya gigi palsu ya. Dilepas direndam air putih biasa. Kenapa direndam? Supaya dia seperti dalam califah air liur kita. Ya. Sebelum direndam disikat pelan-pelan Bapak-Ibu. Sikat apa? Itunya. Makanya kalau ada tebak-tebaan. Gimana? Sikat gigi sambil bersiul. Bagaimana cara menyikat gigi sambil bersiul? Ya itu. Nyikat gigi palsu ya Bapak-Ibu ya. Kan bisa nyikat gigi palsu bisa bersiul. Gitu ya. Kalau enggak enggak mungkin. Ini sih syak-syak gitu. Ya. Ini Bapak-Ibu disikat. Terus dicuci. Terus direndam. Besok dipakai lagi. Ya. Kalau malu sama suaminya. Lampunya dimatiin. Ayah matiin lampu dulu. Gitu. Kenapa? Pokoknya patahin lampu nih. Gitu ya. Ya. Gitu ya Bapak-Ibu harus dilepas. Ya. Mungkin. Saya kira. Cukup. Untuk hari ini. Tips dan trik. Tentang kesehatan gigi dan mulut. Ya. Mungkin bisa saya simpulkan. Hari ini saya fokusnya pada. Cara. Memelihara kebersihan gigi dan mulut. Mungkin kalau ada lain waktu. Saya akan bercerita tentang. Apa itu karang gigi. Ya. Mungkin saya akan bercerita. Apa itu lubang gigi. Bagaimana cara mencegahnya. Dan sebagainya. Gitu ya. Bapak-Ibu ya. Kemudian saya ingatkan. Yang paling penting. Menggosok gigi. Sebelum tidur. Ya. Gosok gigi itu kayaknya sepele ya. Bapak-Ibu ya. Tetapi harus dilakukan. Seperti mandilah. Gitu. Ya. Saya kira cukup Bapak-Ibu. Semoga tips dan trik yang saya berikan. Bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada Bapak-Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.